Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anak-anakku Mari kita lanjutkan Pembelajaran kita Pada tema kali ini kita akan Membahas pribadi Unggul Di antaranya Adalah jujur Nah ini adalah bagannya Nanti kita harus memahami Apa itu sifat jujur Apa itu santun Dan apa itu Sifat malu Dari semua itu nanti kita akan Memahami dalilnya, contohnya Manfaatnya Baru nanti kita akan bisa mengambil Hikmahnya atau pelajaran Di balik apa yang kita pelajari Pertama Membiasakan berberi laku jujur Santun dan malu Dalam kehidupan sehari-hari kita Yang kedua Jujur dalam segala hal Dimana saja Kapan saja Kepada siapa saja Lalu santun Dalam perkataan Perbuatan kepada setiap orang Kemudian malu Berbuat maksiat Dan semangat Untuk berbuat kebaikan Nah ini Maksud dari pelajaran kita Supaya Kita jadi orang yang jujur Santun dan memiliki Sikap malu 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 Berbuat Jahat Malu Berbuat Maksiat Malu Menjauhkan diri dari Allah Jadi kita itu harus malu Dalam hal yang buruk-buruk Kemudian Kita fokus pada perilaku jujur Jujur ada dua Dari perkataan Maupun sikap Kita harus jujur Dalam berkata dan bersikap Sesuai dengan fakta Atau kenyataan Kebalikan dari sifat jujur adalah Dusta Kalau itu ucapan Curang Kalau itu Perbuat Jadi ada dua Istilah Dusta dan Curang Dusta dalam Pembicaraan Curang Dalam Perbuat Lalu Kejujuran itu Akan mendatangkan Kedamaian Karena dengan Jujur itu Ada Sikap Saling Percaya Tidak ada Rasa curiga Tidak Saling Memfitnah Sehingga Masyarakat Menjadi tenang Dan tidak Saling Bermusuhan Itulah Diantara Manfaat Jujur Berikutnya Ada Dalil nakli Dari surat Adi Imrah A'udzubillahimina Syaitonirrojim Innalazina Yastaruna Bi'ahdillahi Wa'aymanihim Wa'aymanihim Samanan Qalilan Ula'inkala Khalaqalahum Fil-akhirati Wa'la Yukallimuhum Allah Wa'la Yanduru Ilayhim Yawmal Kiyamati Wa'la Yuzakihim Wa'lahum Azabun Alim Ya Ayat ini Ancaman Allah Subhanahu Wa'ata'ala Mengancam Orang-orang Yang Suka Berbohong Diantaranya Adalah Bersumpah Atau Berjanji Palsu Sesungguhnya Orang yang Menjual Belikan Janji Allah Dan Sumpah-sumpah Mereka Dengan Harga Yang Murah Mereka Itu Tidak Memperoleh Bagian Dari Akhirat Allah Tidak Akan Menyapa Mereka Tidak Akan Memperhatikan Mereka Pada Hari Kiamat Dan Tidak Pula Akan Mensucikan Mereka Bagi Mereka Adalah Azab Yang Sangat Berdih Jadi Anak-anakku Kalau Di antara Kalian Itu Suka Bersumpah Palsu Yata Memperjual Belikan Janji Allah Dengan Harga Yang Murah Maka Kita Tidak Akan Dapat Bagian Di akhir Nautubillah Minta Limpi Bahkan Kita Tidak Diperhatikan Allah Dan Juga Tidak Akan Disucikan Allah Mana Mungkin Kita Bisa Masuk Surga Kalau Allah Saja Tidak Memperhatikan Kita Nautubillah Maka Tempatnya Adalah Azab Yang Teri Neraka Jahanah Yang Yang Berikutnya Masih Surat Al-Ahzab Kalau Tidak Salah Kamu Kepada Allah Wa Kulu Koulan Sadidah Dan Berkatalah Dengan Perkataan Yang Punya Makna Yang Berbobot Yang Mengandung Hikmah Jadi Tidak Sekedar Ngomong Ya Jadi Orang Yang Beriman Itu Salah Satu Bukti Kalau Dia Bertakwa Adalah Berkata Yang Jujur Koulan Sadidah Perkataan Yang Berbobot Perkataan Yang Mengandung Makna Tidak Sekedar Ucapan Tetapi Mengandung Makna Surat Al-Ahzab Ayat 70 Lalu Berikutnya Nah Ini Ada Penjual Yang Jujur Ini Anggap Saja Namanya Mak Kalimah Atau Alimah Atau Halimah Terserah Dikasih Nama Lalu Apa Kisahnya Kisah Inspiratifnya Adalah Pedagang Ini Jujur Setiap Kali Ada Orang Membeli Jeruk Gambarnya Ada Jeruk Ada 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 Mangga Mak Ini Mengatakan Yang Ini Harganya Rp15.000 1 Kilo Kalau Yang Ini Harganya Rp11.000 Itu Di Bukumu Ada Yang Ini Rp15.000 Yang Ini Rp11.000 Loh Bukan Sama-sama Jeruknya Kalau Yang Rp15.000 Insyaallah Manis Yang Rp11.000 Agak Masak Itu Jujur Pedagang Yang Baik Dia Tunjukkan Dimana Letak Kekurangan Barang Jadi Jangan Seperti Banyakan Penjual Ini Manis Sini Akhirnya Basan Beli Sampai Di Rumah Dicoba Pecut Dilabrak Ini Sampai Yang Bujuki Saya Kok Bisa Saya Ini Sudah Beli 10 Kilo Semuanya Masam Sampai Sampai Kilo Masam Marah Marah Saya Satu Masam Semua Wah Akhirnya Tambah Tukaran Ya Karena Ada Ketidak Jujuran Kalau Mak Halimah Ini Jujur Ya Ini Manis Ini Agak Masam Maka Harganya Beda Ada Yang Rp15.000 Ada Yang Rp11.000 Ya Kemudian Ini Cakil Cakil Ini Yang Jahat Ya Ini Di Bukumu Juga Ada Cerita Ini Juga Ada Anak Ini Suka Mujui Wok Ketika Dia Jatuh Sebenarnya Dia Tidak Jatuh Dia Pinta Tolong Tolong Begitu Ada Orang Gata Dia Bangun Tak Mujui Tak Mujui Kira Gitu Lalu Begitu Lagi Dia Besok Lagi Minta Tolong Tolong Mau Ditolong Tak Bujui Tak Bujui Lari Pakai Sepedanya Nah Sampai Yang Ketiga Betul Betul Jatuh Tidak Ada Yang Mau Menolong Kenapa Karena Orang Orang Pada Apa Kalau Bahasa Surabaya Ini Cegek Kalau Bahasa Indonesianya Ya Sudah Dikecewakan Sering Sering Dikecewakan Makanya Tidak Ditolong Itu Akibat Dari Berbohong Kalau Mak Kalimah Tadi Itu Jujur Kalau Cakil Ini Bohong Maka Pasti Ada Akibat Kalau Mak Kalimah Itu Bisa Jadi Laris Karena Jadi Langganan Banyak Orang Yang Tidak Kecewa Kalau Si Cakil Ini Kecewa Makanya Jangan Pernah Berbohong Karena Kebohongan Itu Menimbulkan Gak Kecewa Ya Nah Seperti Biasanya Kita Tutup Dengan Oh Masih Ada Tapi Masih Berpantun Manfaat Jujur Nah Tadi Itu Lahirkan Ketenangan Orang Yang Jujur Itu Akan Tenang Dan Percaya Diri Karena Tidak Ada Ketakutan Sedikit Pun Sebaliknya Seorang Yang Pembohong Akan Gelisah Dan Takut Kebohongannya Terbongkar Kemudian Orang Jujur Dicintai Oleh Manusia Sudah Tabiat Manusia Secara Dasar Manusia Tidak Mau Atau Tidak Suka Dibohong Mereka Suka Kejujuran Siapapun Orangnya Sekalipun Dia itu Pembohong Pembohong Saja Itu Akan Marah Kalau Dibohong Coba Makanya Kalau kita Sudah Tahu Bohong Itu Tidak Baik Harus Ditinggalkan Dilatih Apapun Harus Kita Katakan Katakan Yang Sebenar Benarnya Walaupun Berakibat Rasulullah Itu Dengan Mengatakan Yang Sebenar Benarnya Tentang Allah Mengatakan Yang Sebenarnya Tentang Taufid Akhirnya Rasulullah Dimuswi Lalu Jujur Akan Mendatangkan Keberkahan Dari Allah Jujur Datangkan Keberkahan Lalu Berikutnya Anak-anak Kita Berpantun Ke Pasar Babat Membeli Jamur Wiskat Tuku Es Menek Sudah Beli Jamur Jamur Nikmat Jamur Tiram Anak Hebat Selalu Berkata Jujur Karena Jujur Membuat Hati Tentang Dengan Jujur Insyaallah Hati Kita Bersama Ratih Membeli Bubur Bayangkan Ratih Itu Cantik Bersama Ratih Membeli Bubur Makan Bubur Dengan Hati Ria Karena Ditemani Ratih Selalu Berlatih Berkata Jujur Anak Jujur Disayang Banyak Orang Kalau Anda Jujur Pasti Banyak Yang Menyayang Kemudian Pantun Pamitannya Bukan Jendrawasih Lagi Bersama Kekasih Kita Berlayan Alunan Ombak Membuat Terlena Walaupun Ombaknya Besar Kalau Dengan Kekasih Terlena Lupa Bahaya Tidak Ada Bahaya Terima Terima kasih Kita Telah Belajar Semoga Hidup Kita Selalu Bergunakan Dengan Kejujuran Dengan Soban Santun Insyaallah Hidup Kita Akan Bergunakan Kita tutup Subhanallahumma Wabihandika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Waduh Bulaik Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uwabahmatullahi